Kali ini saya akan membahas mengenai abstrak dari laporan praktikum kimia Sebagai berikut Stoichiometri memiliki pengertian sebagai mengukur unsur Unsur yang dimaksud di dalam sini itu dalam hal Partikel atom, ion, molekul, atau elektron Yang terdapat dalam unsur atau senyawa yang ada di dalam reaksi kimia Stoichiometri yang menyangkut cara untuk menimbang Dan menghitung spesi-spesi kimia atau dengan kata lain stoichiometri Ialah kajian tentang hubungan kuantitatif dalam suatu reaksi kimia Tujuan dari percobaan yang akan kita lakukan Ialah sebagai penentu hasil reaksi kimia dari percobaan Selain itu agar praktikan dengan mudah menuliskan rumus dari suatu reaksi senyawa Atau reaksi serta mempelajari stoichiometrinya Kata kunci dari abstrak ini adalah reaksi stoichiometri dan unsur Stoichiometri reaksi kimia Nah stoichiometri yaitu suatu aspek dalam ilmu kimia Yang mempelajari data-data kuantitatif Nah data-data kuantitatif ini berwujudkan angka-angka Yang mempresentasikan keadaan dalam suatu reaksi kimia Stoichiometri juga ilmu yang sangat penting bagi ilmu kimia Kenapa? Karena dengan diterapkannya ilmu stoichiometri ini Di dalam penelitian aspek-aspek kuantitatif dari suatu reaksi kimia dapat dikaji dan dilakukan secara tepat dan akurat Reaksi kimia juga telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita Contohnya saat kita makan Makanan yang kita konsumsi ini dapat dicemba dengan baik oleh tubuh Sehingga tubuh dapat menghasilkan energi Nah tujuannya yaitu menentukan koefisien reaksi Berdasarkan pembentukan endapan dan perubahan temperatur Selain itu menentukan hasil reaksi berdasarkan konsep mole Kali ini saya akan membahas mengenai teori dasar stoichiometri Berikut merupakan teori dasar dari stoichiometri Perbandingan stoichiometri reaksi-preaksi sangat penting dalam mengamati keberlangsungan suatu reaksi kimia Pengamatan yang umum dilakukan pada suatu reaksi kimia Antara lain perubahan temperatur, jumlah produk reaksi, pH larutan, dan warna larutan Dan salah satu metode yang umum digunakan untuk menentukan stoichiometri suatu reaksi Adalah JOB atau metode variasi kontinu Nah prinsip dari metode ini adalah Pengukuran perubahan sifat fisik dalam suatu reaksi pada jumlah mole masing-masing pereaksi bervariasi Tetapi dengan jumlah mole total pereaksi tetap Perubahan sifat fisik yang dapat diamati dalam suatu reaksi kimia Antara lain perubahan temperatur, masa, volume, pH larutan, dan daya serap Perubahan sifat fisik tersebut dapat atau sangat tergantung pada jumlah mole pereaksi yang digunakan dalam percobaan Oleh karena itu, data-data sifat fisik dan jumlah mole pereaksi dapat digambarkan dalam suatu grafik Yang kemudian digunakan untuk menentukan perbandingan stoichiometri suatu reaksi Dan grafik ini juga dapat ditentukan atau digunakan sebagai mempermudah dalam menentukan stoichiometri Saya akan menjelaskan tentang praktikum percobaan Pertama, siapkan alat Yaitu neraca analisis Gelas ukur 50 ml Gelas kimia 50 atau 100 ml Dan termometer Selanjutnya, siapkan bahan Pertama, larutan timbal 2 asetat 0,1 molar Kemudian, larutan kalium iodida 0,1 molar Larutan natrium hidroksida 1 molar Larutan HCl 1 molar Larutan H2SO4 1 molar Larutan tembaga 2 sulfat 1 molar Molar Dan larutan natrium hidroksida 2 molar Selanjutnya, ada prosedur praktikan Yang pertama, menggunakan jas berlengan panjang dan warnanya bebas Bawahannya menutupi kaki Kalau misalnya pakai celana-celana panjang Kalau misalnya pakai roh-roh panjang Terus, menggunakan sarung tangan sekali pakai Kaki tertutup Menggunakan sepatu tertutup dan kos kaki Perut sudah terisi Sebelum masuk ke laboratorium Harus makan terlebih dahulu Karena di laboratorium tidak boleh makan dan minum Menyiapkan Menyiapkan buku praktikum Menyiapkan buku praktikum Dan laporan terdahulu Dan merahkan pergiatan praktikum Prosedur reaksi larutan Acara 1 Reaksi larutan timbal 2 asetat dan kalium iodida Pertama Satu buah tabung reaksi kosong Dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml Kemudian letakkan di atas neraca analitis dan nolkan Yang kedua Isi tabung reaksi dengan 2 ml Larutan timbal 2 asetat 0,1 molar Kemudian catat beratnya Dengan catatan Tabung reaksi tetap di atas neraca Ketiga Lakukan hal yang sama seperti tahap 1 Kemudian tabung reaksi diisi dengan 2 ml Larutan kalium iodida 0,1 molar Dan kemudian catat beratnya Empat Larutan timbal 2 asetat Dituangkan ke dalam tabung reaksi Yang berisi larutan kalium iodida Dengan tabung reaksi tetap berada di atas neraca analitis Kelima Catat perubahan berat hasil reaksi Amati Apakah ada perubahan berat setelah penambahan Timbal 2 asetat ke dalam larutan kalium iodida? Apakah berat larutan campuran lebih besar dari jumlah total berat larutan timbal 2 asetat dan kalium iodida sebelum direaksikan? Jika ada Maka hitung berat produk reaksi hasil percobaan dengan cara Berat produk percobaan sama dengan Berat larutan campuran dikurang berat larutan timbal 2 asetat 0,1 molar Ditambah berat larutan kalium iodida Lalu ke enam Hitung berat teoritis produk reaksi dari reaksi 2 mili timbal 2 asetat 0,1 molar dan larutan kalium iodida Kemudian Hitung persen hasil dengan menggunakan rumus di pendahuluan Acara 2 Reaksi larutan tembaga 2 sulfat dan natrium hidroksida Pertama Larutan natrium hidroksida 2 molar sebanyak 50 mili dituangkan ke dalam gelas kimia 100 mili Kemudian ukur temperaturnya Kedua Larutan tembaga 2 sulfat 1 molar sebanyak 10 mili dituangkan ke dalam gelas kimia 50 mili Kemudian ukur temperaturnya Ketiga Larutan tembaga 2 sulfat 1 molar kemudian dituangkan ke dalam larutan natrium hidroksida 2 molar Sampil diaduk Dan ukur temperatur larutan campurannya Kempat Ulangi tahap 1 sampai 3 dengan komposisi larutan sebagai berikut Kelima Buat grafik T atau perubahan temperatur terhadap volumen natrium hidroksida dengan T sama dengan TA min TM Dengan TM merupakan suhu campuran dan TA merupakan suhu awal setiap larutan Acara 3 Reaksi asam basa Pertama Larutan natrium hidroksida 2 molar sebanyak 5 mili dituangkan ke dalam gelas kimia 50 mili Kemudian ukur suhunya Kedua Larutan asam klorida 1 molar sebanyak 25 mili dituangkan ke dalam gelas kimia 50 mili Kemudian ukur temperaturnya Ketiga Larutan natrium hidroksida 2 molar kemudian dituangkan ke dalam larutan Asam klorida 1 molar sambil diaduk dan ukur temperatur larutan campurannya Kempat Ulangi tahap 1 sampai 3 dengan komposisi larutan sebagai berikut Kelima Buat grafik T atau perubahan temperatur terhadap volume natrium hidroksida atau asam klorida dengan T sama dengan TA min TM Keenam Lakukan percobaan seperti di atas untuk sistem natrium hidroksida 1 molar dan asam sulfat 1 molar Saya disini akan menjelaskan tentang hasil pengamatan dan pembahasan Untuk acara pertama yaitu reaksi larutan PB C2H3O22 kali dan KI Untuk PB C2H3O22 kali memiliki densitas sebesar 3,25 gram per cm3 Sehingga masanya dapat dihitung dengan rumus roh sama dengan M per V Maka masa yang didapat sebesar 6,5 gram Selanjutnya ada KI dengan densitas 3,23 gram per cm3 Sehingga masa KI dapat dihitung dengan rumus yang sama yaitu roh sama dengan M per V Maka menghasilkan masa sebesar 6,46 gram Lalu PB C3COOH2 kali 0,1 molar dalam 2 mili adalah 0,2 mili molar Dan KI 0,1 molar dalam 2 mili adalah 0,2 mili molar Dengan ARH sama dengan 1, C12, O16, I127 Dan PB 207 dengan memberikan asumsi bahwa proses berlangsung sempurna dengan KI sebagai reaksi pembatas Dapat dilihat pada tabel berikut Lalu perhitungan presentase Mula-mula menghitung reaktan awal yaitu 0,065 ditambah 0,0332 sama dengan 0,0982 Kemudian menjumlahkan produk yaitu 0,0461 ditambah 0,0196 sama dengan 0,657 Maka presentase produk dengan menggunakan rumus presentase produk sama dengan produk per reaktan dikali 100 Lalu masukkan 0,6,57 per 0,0982 dikali 100 Maka presentase produk yang didapat sebesar 66,9% Lalu ada acara 2 yaitu reaksi larutan CWSO4 dan NaOH Yang dapat dilihat pada tabel berikut serta grafiknya Ke acara 3 yaitu reaksi asam basa Dapat dilihat tabel dan grafik berikut Kedalam pembahasan Stoichiometri adalah perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlihat dalam reaksi Reaksi stoichiometri adalah suatu reaksi kimia Dimana pereaksi dalam reaksi tersebut Habis bereaksi Sehingga tidak ada mol Dalam pereaksi atau tidak ada reaksi pembatas Dalam satu reaksi juga terdapat reaksi exoterm dan endoterm Reaksi exoterm apabila kalor berpindah dari sistem ke lingkungan Sehingga suhu di sekitar larutan menjadi panas Sedangkan reaksi endoterm apabila kalor berpindah dari lingkungan ke sistem Sehingga suhu menjadi lebih dingin Apabila suatu larutan berbeda dicampurkan Biasanya terjadi perubahan sifat fisik Seperti perubahan warna, suhu, bentuk, dan lain-lain Dalam suatu reaksi tidak semua reaktan habis Terkadang dijumpai salah satu reaktan habis bereaksi duluan Sehingga membatasi berlanjutan reaksi Reaksi ini disebut sebagai reaksi pembatas Dari ada reaksi pembatas Maka terdapat reaksi yang belum bereaksi Karena reaksi yang lain sudah habis duluan Reaksi yang bersisa ini disebut reaksi sisa Reaksi pembatas adalah prediksi yang habis lebih dahulu Apabila zat-zat yang direaksikan tidak ekvivalen Maka salah satu prediksi yang lain bersisa Jumlah reaksi bergantung pada jumlah reaksi yang habis terlebih dahulu Reaksi sisa merupakan reaktan yang tidak habis bereaksi dan masih bersisa Hubungan antara suhu dan reaksi stoichiometri adalah Suhu akan mencapai titik maksimum atau nilai maksimum Bila reaksi tersebut reaksi stoichiometri Karakteristik HCL antara lain HCL sangat larut dalam pelarut air dengan membentuk larutan asam kuat HCL adalah asam monoprotik Yang berarti bahwa ia dapat berdiodosiasi Melepaskan satu hanya sekali Dalam satu larutan asam klorida Sorry, dalam larutan asam klorida Bergabung dengan molekul air membentuk ion hidroium Karakteristik NaOH antara lain NaOH membentuk ikatan alkalin yang kuat ketika dilarutkan ke dalam air NaOH murni Berbentuk putih padat serpi Serpihan Bentuk pelet Butiran Ataupun larutan jenuh 50% Ia bersifat lembab Cair serta spontan Menyerap karbon dioksida dari udara bebas Ia sangat larut dalam air Dan akan melepaskan panas ketika dilarutkan Dilarutkan Karakteristik yang selanjutnya yaitu ada CuSO4 Warna tembaga 2 sulfat warna biru Berasal dari hidrasi air ketika tembaga 2 sulfat dipanaskan dengan air Maka kristalnya akan terdehidrasi dan berubah warna menjadi hijau abu-abu Tembaga 2 sulfat bereaksi dengan HCL CuSO4 yang warnanya biru Akan berubah menjadi hijau karena pembentukan tetraklorokuprat 2 Pada reaksi asem basah Anion SO4 bergabung dengan suatu unsur membentuk garam Maka sebagian garam terbentuk yang larut Termasuk ketika anion sulfat bereaksi dengan Na atau Natrium Sementara hidroksida atau OH-min hanya larut dalam air Hanya jika ia dalam bentuk LiOH, NaOH, KOH, BaOH2, CaOH2, SrOH2 Sehingga OH-min bereaksi dengan Cu2+, membentuk Cu2 Akan terbentuk senyawa yang tidak larut dalam air atau mengendap Jadi endapan yang terbentuk dari reaksi NaOH CuSO4 adalah CuOH2x Pada acara 1 yaitu stoichiometri reaksi kimia dari larutan PBCH3COOH 2x Dengan KI dapat disimpulkan Bahwa secara teoritis masa produksi reaksi dari reaksi 2 mili PBCH2H3O2 2 kali 0,1 molar Dan 2 mili larutan KI 0,1 molar Dengan menggunakan rumus berat larutan percobaan Sama dengan berat larutan campuran Dikurangi berat larutan PBCH2H3O2 2 kali sebesar 0,1 molar Plus berat larutan KI Menghasilkan 0,057 gram Namun dari reaksi tersebut didapatkan reaktan yang tersisa Yaitu PBCH2H3O2 2 kali sebesar 0,0325 gram Sedangkan presentasi produk dari reaksi larutan PBCH3COOH 2 kali dan KI adalah 66,9% Pada acara 2 yaitu stoichiometri reaksi kimia dari larutan NaOH dengan CuSO4 Pertama-tama NaOH disampur dengan larutan CuSO4 Setelah kedua larutan dicampurkan, diamati perubahan temperatur Ketika larutan 20 mili NaOH 2 mol Dicampurkan dengan 0 mili CuSO4 1 mol Tidak terjadi perubahan suhu Sehingga suhu campuran sama dengan suhu awal NaOH yaitu 32 derajat celcius Ketika larutan 20 mili NaOH 2 mol Dicampurkan dengan 5 mili CuSO4 1 mol Terjadi perubahan suhu menjadi 34 derajat celcius Ketika larutan 15 mili NaOH Dicampurkan dengan 10 mili CuSO4 Terjadi perubahan suhu menjadi 34,5 derajat celcius Ketika larutan 10 mili NaOH Dicampurkan dengan 15 mili CuSO4 Terjadi perubahan suhu menjadi 35 derajat celcius Ketika larutan 5 mili NaOH Dicampurkan dengan 20 mili CuSO4 Terjadi perubahan suhu menjadi 34,5 derajat celcius Dari hasil yang dipeloreper oleh Maka dapat diketahui Jika volume NaOH sebanyak 10 mili Dicampurkan dengan CuSO4 Sebanyak 15 mili Akan menghasilkan reaksi stoichiometri Karena nilai maksimal suhu tercapai Pada proses itu Yaitu sebesar 35 derajat celcius Pada acara selanjutnya yang ketiga Yaitu reaksi stoichiometri Reaksi asam basah Antara NaOH dan HCl Pertama-tama NaOH dicampur dengan larutan HCl Setelah kedua larutan dicampurkan Diamati perubahan temperaturnya Ketika 1 mililiter larutan NaOH Dicampurkan dengan larutan 5 mili HCl Terjadi kenaikan suhu menjadi 34 derajat celcius Ketika larutan NaOH sebanyak 2 mili Dicampurkan dengan larutan HCl 4 mili Terjadi kenaikan suhu pada 36 derajat celcius Ketika larutan 3 mili NaOH dicampurkan dengan larutan HCl 3 mili Terjadi kenaikan suhu menjadi 35 derajat celcius Jika larutan NaOH sebanyak 4 mili Dicampurkan dengan 2 mililiter HCl Terjadi kenaikan suhu menjadi 36 derajat celcius Ketika larutan 5 mililiter NaOH Dicampurkan dengan larutan HCl sebanyak 1 mililiter Terjadi kenaikan suhu menjadi 34 derajat celcius Apabila perbandingan volume NaOH dan HCl tidak setara Contohnya 1 banding 5, 2 banding 4, 4 banding 2, 5 banding 1 Tidak akan menghasilkan reaksi stoichiometrik karena suhu belum mencapai nilai maksimal Sedangkan pada perbandingan 3 banding 3, suhu akan mencapai nilai maksimal Reaksi antara NaOH dan HCl merupakan reaksi penetralan Reaksi penetralan adalah reaksi antara asam atau HCl dan basa NaOH Reaksi asam basa dalam medium air biasanya menghasilkan garam dan air Dalam reaksi ini dihasilkan garam NaCl Garam yang terbentuk merupakan senyawa ionik yang terbentuk dari suatu kation selain H-min Eh sorry H-less Dan suatu anion selain OH-min atau O2-min Karena asam atau HCl dan basa NaOH Senyawa ini terionisasi sempurna dalam larutan Sekian dari saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nanda Putri Yagiratama Saya disini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari laporan praktikum stoichiometrik Kesimpulannya, stoichiometrik adalah perhitungan kimia untuk mengetahui jad-jad yang ikut berreaksi Dan hasil reaksi dalam suatu reaksi kimia Pada reaksi terbatas, hasil reaksi produk tersebut terbatas pada konsentrasi tertentu Semakin pekat konsentrasinya, maka produk yang dihasilkan akan semakin banyak dan begitu pun sebaliknya Dan hubungan antara mole preaksi dan mole produk adalah mole preaksi yang digunakan dengan mole produk yang dihasilkan adalah sama Pada stoichiometri, sistem perubahan temperatur dipengaruhi oleh besarnya volume campuran Dan pada stoichiometri asam basa, perubahan suhu tidak dipengaruhi oleh volume Reaksi stoichiometri adalah reaksi yang preaksinya habis bereaksi membentuk hasil reaksi atau produk Kemudian saran Sebaiknya seorang praktikan, dalam melakukan suatu percobaan harus memperhatikan aturan-aturan dalam laboratorium Terutama dengan aturan keselamatan kerja Praktikan juga harus selalu berkonsentrasi, teliti, bertanggung jawab maupun berhati-hati Karena dalam melakukan percobaan di laboratorium bisa menimbulkan berbagai bahaya Baik yang mengancam praktikan itu sendiri maupun praktikan lain Dalam melaksanakan percobaan, seorang praktikan seharusnya sudah menguasai materi agar lebih mudah dalam melaksanakan percobaan Selain itu, dalam melaksanakan percobaan secara tim Hendaknya memperhatikan kerjasama antara anggota sesama tim Karena dengan kerjasama yang baik, di dalam sebuah tim akan memudahkan pelaksanakan percobaan Dan pelaksanaan percobaan menjadi lebih efisien Terima kasih telah menonton!